Terima kasih Pemirsa kembali bersama kami di Basnas TV. Badan Amil Zakat Nasional berkolaborasi dengan Basnas Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk merenovasi seribu rumah tidak layak huni pada 30 Maret. Berikut informasinya. Diselenggarakan di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, program renovasi rumah mustaik ini merupakan bagian dari program Kampung Basnas. Program Kampung Basnas sendiri akan difokuskan untuk segera direalisasikan tahun ini oleh Pemkap dan Basnas Lampung Tengah di 12 kecamatan dan 12 kampung. Dengan mengusung tema Zakat Pembersih Harta dan Pengentasan Kemiskinan Umat Menuju Lampung Tengah Berjaya, acara ini turut dihadiri oleh Pimpinan Basnas RI, Nadratus Zaman Hosen, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, PLT Ketua 4 Basnas Provinsi Lampung Sudirman Subing, Ketua Basnas Lampung Tengah Bapak Bustami dan Sekretaris Bapak Helmi. Alhamdulillah hari ini kita melaksin kampung Basnas yang ada di Kampung Tengah Bapak 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 Terima kasih. Kita tahu ya, rumahmu adalah surgamu. Jadi kita mulai dari basi keluarga, yaitu membangun rumah dulu, lalu setelah itu ekonominya diberdayakan. Keinginan basahnya Sampung Tengah ke depan ingin menuntaskan semua mustahik menjadi muzaki. Itu yang pertama. Dan lonceng ini akan menyentuh semua lapisan masyarakat miskin dan pake. Yang pertama kita anukan ini, laksanakan ini adalah bedah rumahnya. Nanti akan diikutilah dinas insansi, sebanyak 18 dinas insansi akan bergabung. Ikut menyelesaikan kemiskinan. Miskin pendidikan, miskin kesehatan, semua yang dalam garis kemiskinan itu akan dituntaskan sepanjang dia masuk di dalam lapang asnab. Pada hari ini, kita hadir di sini dalam rangka launching atau peresunian Kampung Basnas di Kampung Temenusaha Kampung Tengah. Renovasi yang terlalu indah dalam konteks ini melalui masyarakat adalah kepada Bupati Leputengah dan juga Basnas Kampung Tengah sebagai inisiator. Program renovasi seribu rumah mustahik ini diharapkan dapat memberikan hunian yang layak dan nyaman bagi mustahik sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Demikian pemirsa informasi hari ini, terus saksikan informasi lainnya hanya di Basnas TV. Saya Muti Elfrida, pamit unduriri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!